Intro Lahan, masih ada yang kosong gak gitu Itu berapa kalau disini? Ada hari yang masuk orang paling 800 Ya ini kerja, kerja lagi ini 30 Intro Setelah terkuaknya sejumlah makam fiktif di beberapa TPU yang ada di Jakarta Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Dan Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur Kembali membongkar makam fiktif Intro Terdapat 14 makam fiktif di TPU penggilingan Jakarta Timur 5 diantara pemilik makam fiktif tersebut Mengembalikan surat izin penggunaan tanah makam Atau IPTM ke pengurus TPU penggilingan Intro Secara visual memang ada yang janggal dari petak makam tersebut Batu nisan yang berada di atasnya Tidak bertuliskan nama alias polos Dan hanya ditandai dengan patok bambu Ada dua makam yang polos tanpa nama di lokasi ini Kedua makam ini pun langsung dibongkar dan diratakan Intro Tidak hanya itu Di titik yang lain Dengan modus mendirikan tempat duduk Di samping makam Ahli waris sengaja membuat surat izin penggunaan tanah makamnya Hal ini dilakukan sebagai bentuk reservasi lokasi Agar anggota keluarga terdekat Bisa dimakamkan di samping makam yang telah ada Makam fiktif ini pun langsung dibongkar Intro Tak jauh dari lokasi tersebut Modus yang sama Yaitu mendirikan bangku di samping makam Juga dibongkar dan diratakan Bangku makam ini oleh ahli warisnya Didaftarkan sebagai bayi di surat IPTM-nya Terkait oknum petugas TPU Yang terlibat dalam bisnis haram ini Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Telah memberikan sanksi yang berat Selain makam fiktif Oknum pengurus tempat pemakaman umum Juga diduga sering melakukan penjualan lahan kosong Yang ada di wilayah TPU Saat masuk ke dalam wilayah pemakaman Kami langsung bertemu dengan seseorang Yang mengaku sebagai pengurus TPU Kami pun berkomunikasi dan menanyakan Tentang ketersediaan lahan kosong Yang masih kosong dimana Kalau yang masih kosong disuruh ujung Kalau yang deket-deket sini gak ada Kalau abang mau bisa disini Kalau buat itu doang Bisa ya Pokoknya disana udah siap ya Disini kita udah siap Iya pokoknya tinggal apa Dari sana sih kita udah jalan Tinggal disini tinggal nerima aja gitu Tanpa ragu Pria ini langsung pasang harga Gali sama surat paling 800an 800an ya Gak mahal kan Kalau iya 800 Kalau itu pokoknya udah semuanya tuh Rumput sama ininya Oh beda Kalau rumput disini bang Soalnya mau ingin di tembok Soalnya di tembok Kenapa emang bang Kalau rumput kita ini Nyiram ini jauh Karena jauh itu ya faktornya Terus IPTM nya berapa? Dua itu udah semua pak 800 udah semua? Mula kan Terus kalau perpanjang nantinya? 4 atau 3 tahun Keesokan harinya Tim kembali datang ke TPU Yang ada di pusat kota Jakarta ini Jadi saya depain dulu Sesampainya di TPU Kami langsung bertemu Dengan seseorang yang kemarin Sempat kami temui Saya ngurus-ngurus dulu yang disana Nanti Nah nanti begitu Kasih kabar aja sih Langsung saya gali Misalnya Satu hari deh Misalnya Besok nih Kasih kabar sekarang nih Jadi Siang kan Jadi soalnya saya gali Jadi disitu tinggal masuk nanti Kalau saya waktu mindahin 5 aja Itu Saya tukang gali aja 10 itu Tapi itu 800 deh semua kan Pokoknya tinggal beres aja Udah tinggal beres aja Emang banyak yang gak ada luar Kayak ini Wah Banyak kan nih Banyak lagi Kalau mau rusut-rusut mah Oh iya Ulisan saya aja Banyak yang gak ada luar Yang saya lalu-lalu Tapi kan saya Gak ada Mas Aucin biarin doang Gue ada luar Uasannya Tau-tau Tanya Tepet Iya Cimana nih? Kalau gitu Gue itu Iya Kalau punya Kadang-kadang Kita kalau temen Kita datangin Gak enak Iya Soalnya masih Mulai sini-sini juga sih ya Enggak Kadang Kuitang Tolong dong jangan dulu Lu belum habis Kita ingin ngomong Ngomong-ngomong Pak-ngomong Pak tolong Jangan diinginkan dulu Pak Temen saya mau Oh iya Perlu Tanda terima Atau gimana? Kita Di sini Gimana ya Sebenarnya gak Gak boleh sih Men tanda terima Oh gitu Pokoknya ini sistem percaya aja Pokoknya kita nongkong Di orang ibu aja Biar tahu Oh iya Sip Jadi situ Gak khawatir lagi 300 gak harap Cuma 200 Kami pun berangkat Ke salah satu TPU Di Jakarta Timur Yang secara kuota Sudah tidak bisa Menampung petak makam baru Yang dilayani Hanyalah makam tumpang Ia mengaku Lahan di TPU ini Sudah penuh Namun yang mengejutkan Adalah ketika kami memberikan alasan Akan memindahkan makam Kami langsung diajak Ketengah area pemakaman Di sana Di sana kami ditemui Dengan seseorang yang biasa Dipanggil bos Beberapa pertanyaan Beberapa pertanyaan dilontarkan oleh seseorang Dengan nama panggilan bos tersebut Minta silat pengantar dari pengurus Yang diperluin sana saja Apaan saja Nanti kan itu KTRW Kelurahan yang jaga Di sini itu Siapa tuh urusannya Oh nanti Ini wakap tuh Ini wakap Ada pengurus itu Iya Ada pengurus itu wakap Nanti coba Wakap nanti pengurusnya Siapa Tolong minta Ini saya mau pindah Nanti kan di kekelurahan Dapat pengantar kekelurahan Minta ke sini Nah di sini nanti dihitung Dari tanggal 2002 juga Oh gitu Iya Iya benar Benar Dan akhirnya Kami ditunjukkan lokasi Yang masih bisa digunakan Oh gitu Ini nanti Ini kekelurahan dikit Oh bisa emang Bisa Ya nanti juga Karena kan kita raksikan lagi lah Jangan sampai ada komplik juga Kanan kirinya Kita takut tempat Belat 17 Blok H2 ya Berarti nanti Di sini juga di belat Paling nanti di tengah Setelah berdiskusi cukup panjang Penawaran harga pun diberikan Jadi berapa bang Biar dikontak sama abang kita Yang di sana juga Biar kita Kita kan jadi 3 makam ya Kita rapikan 3 makam Oh sama makam yang ini Yang ini Ini kan kita harus rapikan Yang baru Kita kan perlu biaya Untuk biaya rumput Ya Untuk kerja Bagiaya ini 3,5 3,5 Oh 3,5 juta Berdasarkan fakta Bahwa bisnis haram di pemakaman Masih berlangsung Kami menemui Kepala Suku Dinas Pertamanan Dan Pemakaman Jakarta Timur Sulitnya mendapatkan bukti Menjadi alasan Dinas Pertamanan Untuk memberantas Sepungli Di TPU Yang pertama Kami Harus mencari bukti Pak Ya kan Kami harus mencari bukti Yang konkret Lalu Karena gini pak Karena kebanyakan Yang kita Dapatkan Secara Apa Identifikasi lapangan Ini banyak dilakukan oleh Bukan orang dalam Ya bukan orang dalam Untuk saat ini ya Saya mengatakan untuk saat ini Tapi itu justru Pihak-pihak luar Yang beraktifitas Seperti itu Nah kami perlu bukti Untuk itu Untuk masalah biaya Pemakaman di DKI Jakarta Sebenarnya gratis Bahkan peralatan tenda Hingga sound system Dibiayai oleh APBD wilayah masing-masing Sementara untuk pengurusan Surat izin Penggunaan tanah makam Ditentukan Berdasarkan Blok lokasi makam Jika makam Berada di lokasi AA1 Besaran biaya Perpanjangan surat Sebesar 100 ribu rupiah Di blok AA2 Sebesar 80 ribu rupiah Blok A1 60 ribu rupiah A2 40 ribu rupiah Dan A3 0 rupiah Carut marutnya TPU Di DKI Jakarta Berawal dari minimnya data Yang dimiliki oleh Pemprov DKI Dan krisisnya Lahan makam Selain itu Maraknya praktik Penghutan liar Juga menjadi kendala Tersendiri Untuk para pengurus makam Dekile Dekile Terima kasih.